Halo, apa kabar teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi di Mile Channel. Pada edisi kali ini, waktunya kita untuk mengulas dan memprediksi serial drama Turki kesayangan kita yang berjudul Dwi Beni, yang mana minggu ini akan memasuki episode ke-17, dan tegak-tegi mengenai gajah putih mulai terungkap. Akan tetapi, sang sutradara akan memasukkan karakter baru lagi. Apakah itu artinya, akan muncul juga masalah baru? Untuk mengetahui jawabannya, jangan lupa tonton video ini ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung terus Mile Channel, dengan like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol notifikasinya, untuk mengetahui video terbaru dari kami. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita membahasnya. Di akhir episode yang lalu, ada Kanadz yang harus masuk penjara karena perbuatan Aziz. Setelah itu, Aziz juga menjebak teman-temannya dengan mengatakan jika Layla telah ditemukan. Aziz mengatakan jika tempat tersebut hanya bisa ditempuh dengan jalur laut. Pada titik ini, Aikim tidak mengetahui jika Kanadz ditangkap polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Aziz mengemudikan sendiri kapal tersebut dan membawa teman-temannya ke suatu tempat yang jauh dari jangkauan orang-orang. Di sana, ia menunjukkan karakter aslinya yang jahat. Aziz mengeluarkan pistol yang ia simpan dan menodongkannya ke arah teman-temannya. Tentu perbuatannya itu menimbulkan efek ketakutan yang luar biasa. Hanya saja sepertinya teman-temannya mampu menenangkannya. Aziz mengalami gangguan kejiwaan hingga menumpahkan permasalahan kepada teman-temannya. Padahal ia tahu jika ayahnya yang telah menculik Layla. Kenapa ia tidak membebaskannya padahal Aziz sangat mencintai Layla? Kita tidak tahu isi kepala para psikopat. Akan tetapi pada trailer terbaru, Layla akhirnya bebas dari cengkeraman Mr. Isa. Hanya saja bagaimana itu terjadi tidak diperlihatkan. Namun yang jelas Layla kemudian bertemu dengan Aziz dan mereka saling berpalukan mesra. Jika boleh kita analisa ada peran Aziz dan teman-temannya di situ. Aziz berhasil dibucuk teman-temannya, lalu mereka bersama-sama menyelamatkan Layla. Kita tinggalkan dulu mereka, sekarang mari kita bahas Kanat. Pada trailer menunjukkan jika akhirnya Kanat juga dibebaskan. Pemuda itu kemudian menemui Ekim dan memberikan hadiah sebuah kalung untuknya. Kanat mengatakan jika kalung ini akan mengikat mereka sampai mati. Kalung tersebut merupakan pengganti gelang yang dulu pernah dikembalikan Kanat. Dari sini bisa disimpulkan jika keluarnya Kanat dari penjara, ada hubungannya dengan Ekim. Sementara itu di sisi lain ada pasangan yang sedang bahagia yaitu Ates dan Melisa. Mereka mulai mengungkap ke publik jika telah jadian. Buktinya pada trailer, Melisa mengundang teman-temannya yang telah memiliki pasangan ke rumahnya. Di antaranya Aziz Laila, sampai Kanat dan Ekim. Akan tetapi pada momen inilah sang sutradara memasukkan karakter baru. Ketika Kanat dan Ekim sedang mesra-mesranya, seorang wanita cantik tiba-tiba menelpon Kanat. Tidak hanya sampai di situ, wanita tersebut ternyata meminta bertemu. Jika tidak salah, Kanat memanggil wanita tersebut dengan nama Gaiye. Sepertinya di masa lalu mereka pernah dekat. Nah, jika sebelumnya Kanat memiliki saingan Ates, sepertinya kini Ekim yang harus memiliki saingan seorang wanita cantik. Sepertinya sutradara akan menggeser alur cerita, di mana sebelumnya didominasi perundungan sekarang adalah masalah percintaan. Bukti lain bisa kita lihat pada Ozan, di mana ia harus menelan pil pahit melihat Ates dan Melisa jadian. Padahal dari dulu ia selalu menunggu jawaban dari Melisa. Pada episode sebelumnya, Ozan mengatakan kepada Melisa, jika ia akan membongkar rahasia mereka di masa lalu. Nah, kita tunggu saja rahasia apa itu. Sebab sepertinya ini juga merupakan sesuatu yang baru. Cerita lain yang tidak kalah menariknya adalah bangunnya Emine dari koma. Tentunya ia akan membawa keberakan baru, yang mana akan membawa perubahan di sekolah, dan orang yang akan bereaksi pertama kali adalah Ates. Dia akan meminta keterangan mengenai kronologi yang sebenarnya atas kematian saudaranya yaitu Guru Bahar. Di samping semua yang kita ceritakan dari awal, Halil akan mengemban misi pertama dari Darvish B, yang mana mereka akan membantu Mr. Risa mendapatkan banyak uang. Hingga detik ini, Darvish B menjadi sosok yang misterius. Awalnya ia bermusuhan dengan Mr. Risa, akan tetapi kita melihat sekarang mereka berpartner. Belum lagi ia juga mendekati Nese, Ibu Ekim. Melihat banyaknya teka-teki yang belum terjawab, Tampaknya mustahil serial drama Turki Dwi Penny ini akan berakhir pada episode ke-18, seperti yang sudah kita lihat pada isu-isu di luar sana. Nah, gimana menurut kalian? Semakin seru aja kan? Itu dia sedikit ulasan dan prediksi dari kami. Seperti biasa, jika kalian memiliki prediksinya sendiri, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.